Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Ini dia tablet dari FE Series 2023 Yang gue dapetin dari Samsung Indonesia Buat gue pake, gue coba, terus gue bikin videonya It's been 5 days, sebenernya gue main-main dengan Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Gue ngerasa digocek sebenernya sama Samsung Karena jujur banget ya, kalau kita menilai Samsung Galaxy Tab S9 atau S9 FE Plus ini dari sisi spesifikasi aja Gampang banget loh ngejadiin tablet yang satu ini bahan pergunjingan di dunia teknologi tahun 2023 Tapi kalau untuk urusan performa, tunggu dulu Tablet yang ini punya performa harian yang menurut gue udah asik Gue ceritain Bismillah barengan sama gue Taufik Nobu Dan ya gue biasanya ini seliwaran di dunia internet itu ngomongin soal teknologi, gadget, dan juga productivity If you're into that kind of videos, please do click subscribe Dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini Dan sebelumnya tadi kita ngobrolin, oh spesifikasi, ya Internally, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini menggunakan Exynos 1380 untuk menjadi chipsetnya RAM-nya yang gue pegang ini 12GB, dengan storage 256GB, bisa di-expand sampai 1TB Variannya ada yang Wi-Fi dan juga ada yang 5G, yang gue pegang ini yang versi 5G-nya Koneksi Wi-Fi-nya sendiri udah menggunakan teknologi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Baterainya untuk yang seri Plus ini 10.090mAh dan udah support 45W Super Fast Charging Layarnya 12,4 inci, panelnya IPS LCD dengan refresh rate 90Hz, tapi udah punya tambahan Vision Booster Kamera belakang pake setup 8MP, 8MP Ultra Wide Angle, kamera depannya 12MP, dan ada 3 mic yang digunakan di tablet ini Untuk speaker-nya sendiri, udah menggunakan dual speaker Tune by AKG Dolby Atmos Dan Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini udah IP68 Certified Gimana? Pas gue ceritain spesifikasinya, rasa ingin bergunjingnya tambah besar tentu kan ya Tapi sebenernya nih, kalau misalnya lo tipikal pengguna tablet yang seperti gue Hari-hari tuh lebih banyak untuk ngetik, riset, buka aplikasi Samsung Notes Aplikasi social media dan juga YouTube plus browser dan ngediting video Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini actually is more than enough Gue akan mulai dari ngomongin benchmark dulu deh Kalau dicek pake Antutu, dia bisa mendapatkan angka 599.224 Geekbench-nya single core 990 Multi core score-nya 2844 OpenCL-nya 3061 Vulkan-nya 3038 Untuk angka 3D Mark-nya ternyata dia bisa nih, ngedapetin stabilitas 99.3% Dan gue akuin angka-angka ini bukan angka yang paling besar Tapi menilai angka-angka ini juga harus dibarengi dengan experience harian Yang akhirnya, menurut gue pribadi, membuat angka-angka benchmark tadi jadi kurang terlalu berarti Karena gini, kalau kita ngomongin masalah multitasking deh Menggunakan Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Berarti main dengan multi windows dan juga floating atau pop-up window Di sini gue bisa bilang semuanya berjalan dengan aman-aman aja Kayak misalkan gue buka Samsung Note misalnya, browser, Youtube, dan juga gallery di posisi pop-up windows Ini berjalan aman Selama gue pake, hampir satu minggu terakhir ini sih gak ada tuh yang namanya nge-lag ataupun juga nge-freeze Smooth-smooth aja Malah kalau lo lagi butuh layar tambahan dan lo beli nih Cover keyboard booknya Samsung Galaxy S9 Plus Itu compatible dengan Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Jadi fitur-fitur kayak multi-control itu mudah banget dilakukan Terus juga kalau perlu quick share menggunakan keyboardnya juga ini masih aman banget Dan gak harus ya bersanding dengan flagship seperti Samsung Galaxy Z Fold 5 Atau mungkin Samsung Galaxy S23 Bisa kok lo pairing dengan handphone seperti Samsung Galaxy A54, A34, atau ya S23 FE Yang baru aja rilis kemarin gitu ya Dimana mereka ini akan bisa berjalan selama menggunakan wifi yang sama Dan juga menggunakan Samsung account yang sama Mungkin kalau dipikir-pikir ya Buat lo yang belum menggunakan flagship devicesnya Samsung dari sisi handphone Ini kali jawaban dari Samsung Untuk lo mulai menjajal yang namanya the whole ecosystem Samsung Selain menggunakan watch, earbuds, dan juga tentunya ya handphonenya Tab yang secara harga terjangkau Tapi performanya juga masih bisa diandelin Seperti Tab S9 FE Plus yang gue pake Ada kendala yang gue temuin Itu pas mau masukin footage ke aplikasi CapCut untuk ngedit video Tapi belakangan gue menemukan kenyataan ya Kalau ini mungkin masalahnya bukan di tabletnya Yang melainkan lebih ke aplikasinya Karena CapCut ini ternyata perlu mengkompres data dulu nih Kalau misalkan gue mengimport hasil rekaman dari Fold gue Gue quick share, ke Tab, terus pengen gue masukin ke CapCut Nah ini ada proses yang harus dilakukan lagi Dan faktor X-nya itu cukup banyak Untuk menilai dari bagian situ Akhirnya gue memutuskan untuk membeli LumaFusion deh Di Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Yang dimana juga kalau lo menggunakan Galaxy Store Ada discount sebenernya 50% Jadi lumayan, 200 ribuan aja Udah dapet aplikasi editing yang proper Di saat gue coba masukin file rekaman dari Z Fold 5 gue ke sana Itu berjalan dengan lancar, aman, cutting, editing Semuanya cukup responsif, gak ada masalah Render timenya atau export timenya Gue coba nih file 4K yang gue edit Gue render ke 2K Tapi bukan 1080 ya 2K Memakan waktu 34 detik Dan untuk file videonya sendiri Ini 1 menitan lah Nah dari sini lah gue bisa menilai Kalau ternyata untuk kebutuhan gue sehari-hari Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Udah lumayan banget Dan secara harga itu cutting cost dibandingin dengan S9 series Lumayan jauh ya Hampir 2 kali lipatnya Oke kalau dari sisi performa Ternyata tablet ini aman Masih ada Fik Yang bisa kita gunjingkan selanjutnya Yaitu masalah layar Panelnya Panelnya Fik Minimal tuh harusnya AMOLED Super AMOLED Enggak harus dynamic AMOLED juga gak apa-apa Gue setuju Gue setuju banget Disini gue tidak bisa mendebat lo yang mungkin pengen punya fasilitas yang lain gitu ya Tapi Satu hal yang mungkin coba di cover sama Samsung nih Hadirnya Vision Booster Jadi kalau lo lagi di luar Harapannya adalah Vision Booster ini masih bisa ngejaga look Dan juga penampakan yang ada di layar Untuk lo masih bisa ngeliat dengan cukup nyaman lah Walaupun mungkin tidak secerah dan juga tidak se vibrant AMOLED Tapi diharapkannya adalah masih oke untuk dipakai sehari-hari Sementara kalau dari penggunaan gue sehari-hari sendiri ya Kalau misalnya lo tidak switching antara device yang menggunakan AMOLED dengan IPS LCD Tentu jalannya aman-aman aja sih Karena secara warna masih tetap vibrant Walaupun emang untuk tingkat kecerahan dan juga kepekatan warna hitam Masih kalah dengan AMOLED Untuk entertainment harusnya masih aman lah Terutama buat lo yang emang gak perlu estetik layar sampai sebegitunya Untuk suaranya ini udah lumayan banget Karena sebenernya si Samsung Galaxy Tab S9 FE series ini Udah menggunakan dual speaker Tune by AKG Udah Dolby Atmos pula Secara suara bisa gue bilang loud Dan juga cukup berkualitas Bassnya lumayan nendang Mid dan juga treble-nya cukup clear Untuk masalah baterai Gue belum punya data yang cukup banyak Dan juga comprehensive sebenernya Karena gue baru sekali nge-charge tablet ini Tapi gue ceritain deh ya Kalau misalkan dari posisi 75% ke 3% Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Bisa mendapatkan total standby time 2 hari 4 jam Dengan screen on time itu 5 jam 45 menit Dan kondisi tabletnya selalu konek ke cover book keyboard Untuk waktu nge-charge-nya sendiri dari 0 ke 100% Gue memerlukan waktu itu 1 jam 31 menit Dan ini menggunakan super fast charger 45 watt Dari sisi bodi Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Bisa dibilang punya resep yang 11-12 Kalau nggak bisa gue bilang Total sama dengan Samsung Galaxy Tab S9 Plus Karena ya bodi bahannya ini metal Dan itu nggak ketinggalan dimensinya Dimensi panjang dan lebarnya sama Walaupun secara tebal dan juga bobot Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Ini lebih tebal dan lebih berat Dibandingkan dengan Samsung Galaxy Tab S9 Plus Mungkin yang berasa beda banget secara fisik Antara S9 FE Plus dan S9 Plus Ini adalah masalah warna kali ya Karena Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini bener-bener lebih playful Ada warna mint Ada warna lavender Sementara untuk yang S9 Plus di Indonesia Itu warnanya serius Grafite Udah itu aja Nggak ada yang lain Jadi dari sini sebenarnya bisa kelihatan ya Siapa sih yang dituju sama Samsung Dengan tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Ya tujuannya adalah mereka-mereka yang bisa lebih playful Dengan warna-warnanya Semisal lo mungkin masih kuliah Atau mungkin baru mau lulus Atau malah mungkin lo yang jatuhnya masih first jobber deh Baru ngantor pertama kali Nah ini bisa menjadi salah satu tablet yang mungkin masuk dalam radar untuk dibeli Walaupun emang untuk keperluan lo yang doyan presentasi Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Sayangnya di saat gue bikin video ini Belum bisa tuh Lo colok menggunakan HDMI Jadi ya dia tidak akan melakukan apa-apa Lo colok pakai Type-C Pakai dongle Terus ke HDMI Misalkan ke TV Ke monitor Atau ke proyektor Ini tidak akan Ada yang terjadi Dia stay aja begitu Tapi kalau lo menggunakan Smart TV dari Samsung Sebenarnya Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Udah bisa menggunakan Smart View Jadi lo bisa blast atau casting Layar dari Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus lo itu ke TV Tapi memang ya harus yang compatible ya Jadi mungkin tidak sembarang TV bisa melakukan itu Now by the end of the day Walaupun emang bisa gue bilang Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini Tentu bukan satu buah tablet yang sempurna Tapi gue emang appreciate lah Langkah Samsung untuk bisa menghadirkan tablet yang kelasannya Ini somewhat semi premium Untuk lo yang emang pengen kerja Atau mengerjakan sesuatu lebih serius Tapi juga merasa belum butuh nih Untuk beli tablet yang harganya sampai belasan juta Seperti S9 Series Bahkan good newsnya beberapa fitur-fitur flagship nih Seperti Samsung DeX Terus juga IP68 Suara yang oke Itu juga udah hadir di Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Ya tentu adalah beberapa cutting features yang dilakukan Kayak layarnya nggak AMOLED Terus juga nggak bisa connect menggunakan HDMI gitu ya Tapi ini adalah satu buah hal yang coba dijustifikasi oleh Samsung Dengan memotong harga S9 FE Series Dari S9 Series itu seharga kurang lebih 50%an Ngerti banget kalau lo mungkin jadinya mencoba membandingkan dengan S8 Atau mungkin S7 ya generasi-generasi sebelumnya Sok mau gue silahkan Gue cukup yakin lo yang lebih ngerti Mana yang dibutuhkan oleh diri lo sendiri gitu ya Apakah connect ke layar Apakah layar AMOLED Atau lo sebenarnya udah merasa cukup dengan penggunaan S9 FE Series Yang menurut lo itu bisa ngebantu dengan multi-controlnya Dan juga dengan ngobrol sesama ekosistemnya Yang emang udah lebih menarik di tahun 2023 ini Sok, mohon gue silahkan It's your money, it's your choice Kita ngobrol di kolom komentar kali ya Apalagi nih yang mungkin lo butuh cari tahu dari Samsung Galaxy Tab S9 FE Series ini Kita ketemu di video berikutnya Buat sekadar Tafikno bondur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Byeee